Bagaimana caranya melindungi diri dari suap? Yang pertama adalah kita melakukan pembimbingan agama. Ada pembimbingan agama. Pembimbingan agama itu untuk semua kalangan. Untuk karyawan, untuk pengusaha, untuk anak-anak di sekolah. Semua harus diberikan pembimbingan dalam agama karena kalau tidak ada ilmu, orang bisa melakukan apa saja yang dikendaki. Maka kalau melakukan pembimbingan agama, insya Allah orang imani akan kuat. Dia tidak bakalan tergerincir di dalam hal demikian. Kemudian yang kedua, menyebarkan info melalui media untuk memperingatkan seluruh masyarakat tentang bahayanya suap. Jangan cuma di pajang doang. Kadang-kadang kita masuk ke perkantoran, hanya tulisannya di pajang. Bahwa tidak boleh menerima, tidak boleh memberi, tidak boleh apa. Tapi kenyataannya tidak. Maka harus kita benar-benar menyebarkan info dengan sebanyak-banyaknya melalui media cetak, media online, media semuanya agar kita memperingatkan, mengingatkan orang bahayanya suap. Kemudian yang ketiga, memasukkan hukum praktik suap itu pada kurikulum di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Sejak kecil, anak sudah dididik bahwa hal demikian itu adalah mendatangkan murkani Allah. Hal demikian itu adalah haram. Hal demikian itu dilaknat Allah. Hal demikian itu adalah dilaknat Rasulullah SAW. Maka coba kalau kurikulum kita ada di situ hukum tentang praktik suap. Sejak kecil, sejak dini, anak sudah diperkenalkan dengan agamannya. Sudah dikenalkan dengan aturan syariat Islam. Maka mereka tidak akan melakukan hal demikian. Sejak kecil sudah dididik. Seperti anak kita dari kecil sudah kita dididik. Ini halal, ini haram. Ini haram, ini halal. Jadi dia tumbuhnya besar. Dia sudah faham mengenal agamannya. Mengenal syariat Allah SWT. Maka harus di setiap kurikulum agama Islam, kita harus memasukkannya di dalam kurikulum anak-anak, di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, agar mereka bisa mengenal bahwa hal demikian itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian kita harus berikutnya seleksi ketat dalam memilih pejabat. Kita harus sangat seleksi untuk memilih pejabat. Kenapa? Karena kalau dia keluarkan uang besar, dia berusaha untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana dengan caranya? Ya dengan cara demikian. Dengan dia memberi atau menerima swap. Maka itu sangat akan berbahaya dan membahayakan kita. Di sini ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan adalah, hukum seorang karyawan menerima hadiah. Saya karyawan di salah satu perusahaan atau di kementerian atau dimanapun di pemerintahan, itu saya menerima hadiah sebagai karyawan. Kata ulama, tidak diperbolehkan seorang karyawan menerima hadiah. Selama Anda berantraksi dengan orang tersebut. Karena kalau bukan jabatanmu di situ, mereka tidak akan memberi hadiah untukmu. Tapi kata ulama, kalau Anda di situ bekerja, dan Anda punya teman yang mau menyelesaikan surat, dan memang kalian suka bertukar hadiah di antara kalian, bukan karena urusan ini, kata ulama tidak mengapa, selama Anda tidak melanggar aturan. Tapi kalau Anda tidak ada kaitan dengan orang tersebut, maka dilarang Anda sebagai karyawan untuk menerima hadiah dari orang tersebut. Maka ulama mengatakan, Anda kalau diberi hadiah, menerima hadiah, itu berbahaya, melembutkan hati Anda. Maka berikutnya, Anda bisa melanggar aturan. Karena orang tersebut, Anda mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Maka kata ulama, kalau hadiah itu datang, karena ini kalian ada kekerabatan, kekerabatan, bersahabatan, atau ada kerjasama antara kalian, maka itu sebelumnya juga ada saling berbagi hadiah, itu tidak ada masalah. Akan tetapi, kalau Anda ini tidak ada kaitannya, tidak ada keurusan dengan orang tersebut, hanya dia sebagai orang yang Anda layani untuk memberikan keperluan beliau, maka orang tersebut tidak boleh Anda nerima hadiah dari beliau. Imam Al-Dhahabi mengatakan, nih, saya mau bahas pembahasan terakhir kita. Kalau seandainya, saya mau ngurus surat, saya ngurus surat, atau ngurus apapun, dan dipersulit, sedangkan hak saya mendapatkan surat tersebut. Banyak sekali, saya tidak perlu sebutkan, kalian sudah faham. Saya lagi mau ngurus surat, surat apa saja, kemudian saya berhak mendapatkan surat tersebut, dan dipersulit. Kata Imam Al-Dhahabi, boleh Anda bayar uang untuk mendapatkan hak saya, atau menjauhkan kezoliman dari saya. Itu tidak dihitung suap. Saya tidak berdosa, yang berdosa yang menerima. Contoh, saya lagi ngurus surat apa, kemudian orang itu mempersulit saya, Anda ini begini-begini, dan lain sebagainya. Banyak kesulitan yang diberikan. Maka kata ulamak, boleh Anda bayar untuk meraih uang, untuk meraih pekerjaan Anda, atau surat tersebut, dan yang menerima, yang akan mendapatkan lakna dari Allah dan Rasulnya. Dan itu kita menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dari bahaya suap, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri kita. Jangan sampai kita susah payah bekerja, mencari harta, kemudian ternyata dicampur dengan harta haram. Seribu rupiah uang haram, masuk ke satu juta, uang halal, bisa menghancurkannya. Maka carilah harta yang halal, agar diberkati Allah SWT, dan doa Anda terkabul di sisi Allah SWT, dan Anda bisa mendapatkan semua kemudahan, keberkahan, kelancaran, dalam merizki Anda, keluarga Anda, istri dan anak keturunan Anda. Mudah-mudahan, suatu waktu, bisa masuk ke dalam kurikulum, sekolah negeri maupun swasta, tentang bahayanya suap, agar semua anak-anak kita, sudah mengenal sejak kecil, tentang bahaya tersebut. Mudah-mudahan, Allah selanjutnya mempertemukan kita di dunia dalam ta'a, dan di akhirat di surga Allah SWT, dengan menjaga diri kita, dari hal-hal yang dimurka oleh Allah. Mudah-mudahan, yang saya sembahkan ada manfaat, Aku luka wlihada, wa astaghfirullah liwalakum, subhanakallahumma bihamdika, asyaduwa la ilaih la anta, astaghfirullah wa atubulaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!